Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan mencoba umpan pelet sinta yang kita dapat dari Bogor, ini kita buat untuk mancing di empang harian ya kita masukkan saja sekitar 5 sendok sampai 4 sendok ya teman teman oke ya sekali lagi kita masukkan sekitar 4 sampai 5 sendok lalu kita berikan air panas untuk supaya dia cepat mengembang dan halus masukkan secukupnya saja ya kita rendam hingga beberapa menit kita tunggu saja sampai dia benar-benar lunak ya teman teman sekitar 2 menit kita aduk saja karena airnya masih panas sehingga masih mudah ya kalau kurang nanti bisa kita tambahkan lagi airnya oke kita aduk-aduk hingga benar-benar halus dan rata ini dulu pernah kita coba di empang di pasar kemis di Bogor sebelum gunung bundar ya ini umpan ini gitu dan bagus sekali tapi saya akan mencobanya di empang harian yaitu biasa empang yang seharga 40.000 dari pagi sampai sore tapi sekarang sudah mau jam 10.00 tapi kita akan hanya untuk mencoba ya di empang tersebut ya semoga umpan ini bagus ya untuk di empang di daerah-daerah ini daerah depok, sawangan dan sekitarnya ya mungkin masuk ke daerah Jakarta Selatan juga bisa ya semoga air disini memang disana mungkin beda tapi kita akan coba dengan umpan yaitu umpan dasarnya yaitu umpan pelet sinta. oke ini sepertinya sudah bagus kita masukkan saja telurnya ya teman-teman oke kita aduk lagi jadi dalam membuat umpan teman-teman gak perlu ragu-ragu nanti ini bisa kita pakai kinoy ya teman-teman jika ini memang masih terlalu lembek tapi ingat untuk umpan ikan emas itu tidak memerlukan yang keras-keras ya dia harus lembut dan benar-benar lembek sehingga biasanya ikan emas itu lebih menyukai karena cara memakannya tidak seperti ikan bawal jangan begitu cepat reaksinya jika terdapat umpan yang paling enak bagi dia oke diaduk gak rata lalu kita masukkan tombro tombro ini cukup semuanya saja kita masukkan ya tombro nya ya teman-teman kalau mau mencari tombro itu mudah kok banyak dijual di toko-toko pancing ya biasanya suka ada gitu di Jakarta pun banyak tombro ini kita masih tombro yang kita dapat dari Bogor ya di Bogor oke masukkan tombro oke lalu kita aduk kembali hingga rata jadi umpan ini terdiri dari pelet sinta lalu juga telur dan tombro nah ini cukup tapi nanti kalau seandainya kita akan mancing mungkin teman-teman bisa dikasih tambahan yaitu apa ya namanya deho ya deho ini serasa kalau saya lihat sini cukup ya tanpa ada campuran yang lainnya kecuali kalau teman-teman tambahkan yaitu kroto itu lebih bagus karena kroto itu mengandung protein yang tinggi oke oke nah ini karena masih lembek sekali kita masukkan yaitu kinoe ya ini namanya kinoe kristal ya ini mungkin bagi teman-teman yang hobi mancing ini tidak asing lagi ya dengan yang namanya kinoe kristal oke kita masukkan kinoe kristal seluruhnya saja ya karena kalau teman-teman yang biasa mancing itu tahu lah ya takaran-takarannya jadi untuk pengerasa juga gak usah perlu ragu masukkan saja lalu kita aduk kembali hingga benar-benar rata kita aduk sampai benar-benar halus dan benar-benar rata ya teman-teman untuk membuat tumpahan ikan yang bagus teman-teman tidak perlu malas-malas untuk ngaduk ya itu aduk sampai benar-benar lembut dan rata oke coba kita bulat-bulatkan sepertinya masih ada yang kurang ya ya kinoe nya mungkin masih kurang oke kayaknya masih kita masukkan kinoe kembali ya loh teman-teman bisa melihat ya kinoe nya coba diperlihatkan nah seperti ini ini namanya kinoe kristal tapi ini bukan iklan silahkan teman-teman beli murah sekali ini sekitar harga 1500 terbungkus oke diaduk-aduk lagi hingga benar-benar sepertinya sampai halus ya dan mudah untuk dibulat-bulatkan nah seperti ini teman-teman teman-teman ini sepertinya sudah mulai bagus coba kita bulat-bulatkan oh iya ini udah cukup ya teman-teman jadi saya akan langsung menuju ke empang di sekitar daerah sawangan semoga ini umpan bermanfaat buat teman-teman sebagai tutorial umpan yang paling mudah dan ya cukup murah lah ya seperti ini cukup untuk mancing jadi sekarang sudah mulai jam 10 kemungkinan kita hanya untuk mencoba di empang semoga ini sebagai barometer ya buat teman-teman untuk mancing oke gitu aja teman-teman salam mancing mania setelah umpan ini sudah jadi jadi kita masukkan ke dalam plastik nah seperti ini teman-teman jika teman-teman ingin masukkan umpan ke dalam plastik gunanya itu supaya tidak cepat basi oke kita masukkan ke dalam plastik nah nanti seperti ini teman-teman oke kita masukkan teman-teman bisa mencontohnya di rumah nah seperti ini oke ini ajaib Bim Salabin oke sehingga biar dari luar bisa masuk ke dalam oh ya makasih banget masih oke oke teman-teman sim oke oke itu rembesan raja rasa aduh nggak bisa giniin enggak bisa yang jauhkan diketika ada lagi punya kami punya kami dua kali ke depan ya di depan rumah makan aja ini di depan rumah di depan rumah di depan rumah ngakut Alhamdulillah, seneng gak tuh? Amir, jangan lari gak, Amir? Amir, jangan lupa lah Hah, gini Ya, kecil banget Dapet? Oh, kena Santai, santai bro Santai, kena Mereka Tengah 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 hai 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 belum belum mati baru dikitab Oh iya 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 oh mantap hilang Hah dia enggak mau jenuh lu bunga sisipnya udah besisi berapa kali baru-baru udah puas Oh kalau makan kalau makan apa-apa dikenalkan kelihatan ini Hai Hai hahaha Angkat ya semua Mentawe hahaha 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 hahaha